Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek saldo di Nintendo Switch ya Atau mungkin ya ini hanya sebagai tutorial basic doang bagaimana cara cek saldo balance atau mungkin funds mungkin ya di Nintendo Switch kalian gitu di akunnya Dan kalian cukup tinggal ke Nintendo e-shop aja gitu untuk ngecek akunnya dan tinggal kalian pilih aja untuk akunnya yang mana yang mau kalian cek gitu Setelah kalian pilih gitu ya tinggal kalian tungguin aja sampai e-shopnya kebuka dan memang kadang-kadang lama sih untuk e-shopnya Cuman ya ini cepat gitu kadang-kadang memang agak lama Dan kalau kalian punya PS4 juga dan kalau kalian buka store-nya itu biasanya ada di pojok kanan gitu untuk balance-nya gitu Atau mungkin uangnya gitu atau mungkin ya saldo-nya ada berapa Cuman untuk di Nintendo Switch kalian cukup ke profile disini gitu Dan sini tinggal kalian pilih aja yang featured ya Featured bukan sih dibacanya gak tau juga sih ya Tapi intinya yang paling atas gitu dan tinggal kalian pilih aja profile kalian gitu Tinggal di klik aja dan nanti akan muncul gitu ya untuk wallet-nya gitu atau mungkin saldo-nya gitu Jadi disini akan ada tulisan available funds gitu Dan sini bukan cuman balance-nya doang Disini ada gold points gitu Kalau mungkin kalau kalian beli game baik itu digital atau mungkin fisikal Gak tau juga sih bakal nambah atau enggak gitu Dan sini juga ada credit card information Ada paypal account kalau kalian mau sambungin gitu Ada automatic renewal Mungkin untuk Nintendo Switch online apapun itu gitu Kalau di PS itu ada automatic renewal-nya ya Dan ya yang sisanya sih udah tinggal kalian lihat aja gitu Atau mungkin tinggal kalian cek aja ya untuk sisanya Tapi untuk video kali ini intinya kalian cukup tinggal cek aja gitu ke profile kalian Dan sini nanti akan ada tulisannya untuk funds kalian Atau mungkin balance dari akun kalian Karena seharusnya sih menurut saya daripada kalian klik profile gitu Kenapa enggak di store-nya aja gitu Langsung ada tulisannya gitu Kayak di PS gitu Jadi kalian enggak harus klik profilnya dan step-nya biar jadi lebih simple sih Kalau menurut saya Cuman ya yaudahlah terserah Nintendo aja lah ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget Tinggal kalian ke yang featured atau mungkin yang paling atas Dan tinggal kalian klik profile dan udah gitu beres Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan text watching Bye-bye Bye-bye